selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman pernah gak sih ngerasain rasa malu gitu ataupun ketika disuruh untuk memutuskan suatu hal kadang-kadang rasa takut, takut salah atau takut ketika diperhatikan orang teman-teman pernah gak sih kayak gitu nah itulah yang namanya mental block nah tapi disini mental block itu bisa disebut juga sebagai limiting belief limiting belief artinya adalah suatu keyakinan yang membuat seorang terhalang untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan atau tujuan dia sendiri nah gejala-gejala dari mental block ini adalah yang pertama gejala-gejalanya itu yang pertama adalah tidak bergairah atau merasa malas tidak bergairah nah bagaimana kita bisa mempunyai rasa semangat untuk merubah nasib hidup kita sedangkan dalam diri kita sendiri itu tertanam yang namanya mental block maka tidak akan ada yang namanya tujuan untuk mengubah hidup gitu nah yang kedua adalah sensitif sensitif atau mudah tersinggung nah biasanya ketika kita diskusi dengan teman-teman membicarakan tentang kesuksesan teman-teman kita yang mana itu dijadikan sebagai motivasi untuk diri kita sendiri tapi bagi orang yang merasa dirinya punya mental block itu dia akan tersinggung kenapa bisa tersinggung karena orang lain sudah sukses sudah mencapai apa yang dia inginkan tapi dia masih berdiam diri belum mencapai kesuksesan menurut dirinya sendiri nah dia akan sensitif atau mudah marah yang ketiga adalah emosi yang tidak terkendali tidak terkendali nah ini juga sama halnya seperti yang poin nomor dua ini ketika kita sedang membicarakan kesuksesan orang-orang orang yang malah mental block itu akan apa sih ngomongin apa gitu loh yaudah orang lain-orang lain kita-kita gitu nah mental block itu dapat muncul karena mental block dapat muncul muncul karena yang pertama adalah pergaulan pergaulan nah teman-teman disini harus menggarisbawahi kata pergaulan kadang-kadang kan ada orang yang bilang bahwa kita kalau berteman berteman aja gak usah pilih-pilih gitu justru menurut saya pergaulan itu ketika kita berteman dengan orang lain itu kita harus selektif karena kita harus memilih apakah yang masuk ke dalam diri kita itu hal yang positif atau hal yang negatif kalau kalian misalkan mau hal-hal positif masuk dalam diri kalian maka kalian juga harus berteman dengan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang bisa menimbulkan hal-hal positif bagi diri kalian sendiri nah kalau sebaliknya maka bergabunglah dengan orang-orang yang mungkin kurang bisa dibilang kurang baik nah teman-teman juga pasti tahu peribahasa yang mengatakan bahwa ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi kita akan ketularan wanginya dan ketika kita berteman dengan pandai besi maka kita juga akan ketularan wanginya nah disitulah kita harus selektif dalam berteman mana yang harus masuk dalam diri kita dan mana yang menurut kita tidak boleh masuk dalam diri kita yang kedua adalah masa lalu masa lalu atau luka batin luka batin nah masa lalu itu kan sudah berlalu ya nah tapi menurut saya masa lalu itu jangan sampai dilupakan karena masa lalu itu kan ada dua masa lalunya baik atau masa lalunya buruk kalau misalkan masa lalunya baik itu bisa jadi motivasi bagi diri kita sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik lagi sedangkan apabila masa lalunya itu kurang baik itu bisa menjadi pembelajaran bagi diri kita jangan sampai melakukan hal yang sama di masa depan nah yang ketiga adalah cara pandang yang salah cara pandang yang salah nah disinilah diperlukan pendidikan yang mumpuni untuk kita hidup dalam kehidupan sehari-hari terutama perempuan yang nantinya akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang mana ibu itu akan menjadi madrasah pertama bagi anaknya maka dari itu diperlukan pendidikan yang cukup untuk supaya kita bisa mendidik anak kita lebih baik dari diri kita sendiri nah kasus umum kasus umum dalam mental block ini adalah kasus umum dalam mental block nah yang pertama adalah mendefinisikan masalah terlalu sempit timisikan masalah terlalu sempit ketika manusia dihadapi oleh masalah yang tingkatannya itu rumit ataupun biasa saja kita harus selalu berusaha untuk sabar tenang jangan marah supaya keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar keputusan yang baik keputusan yang kita harapkan gitu nah yang kedua adalah menganggap hanya ada satu jawaban yang benar menganggap satu jawaban benar nah di pain dua ini kita perlu mengurangi keegoisan kita bahwa tidak hanya satu jawaban saja yang benar seperti matematika yang mana matematika itu adalah ilmu yang pasti seperti berapa tambah berapa sih yang hasilnya 12 bisa 6 tambah 6 bisa 8 tambah 4 bisa 10 tambah 2 nah berarti bukan hanya satu jawaban saja yang benar pasti ada jawaban lain ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita meminta motivasi kepada orang lain dengarkan orang lain tapi kita harus memotivasi diri kita sendiri dulu ketika kita sudah memotivasi diri kita sendiri dengarkan motivasi dari orang lain supaya motivasi dari orang lain itu bisa kita simpulkan dan bisa menjadi motivasi atau pembelajaran bagi diri kita sendiri nah yang ketiga adalah mendapatkan informasi yang tidak relevan informasi tidak relevan nah di poin 3 ini seperti halnya dalam sekarang itu kan sudah masuk era digital ya nah teman-teman diperlukan kecerdasan era kecerdasan literasi digital yang sangat baik gitu loh karena di berita berita yang baik bisa jadi salah berita yang salah juga bisa menjadi benar nah maka dari itu untuk ketika melihat suatu berita teman-teman kaji dulu apakah ini berita benar atau salah supaya kita tidak salah menafsirkan dan ketika kita menyampaikan kepada orang lain pun kita tidak salah tafsir juga yang keempat adalah frustasi frustasi karena gagal terus gagal nah disinilah keterampilan kita diuji kemampuan kita diuji kesabaran kita diuji apakah kita melakukan hanya melakukan usaha atau melakukan usaha-usaha ketika kita melakukan usaha saja ketika usaha pertama itu gagal kita tidak akan melakukan usaha yang lain ketika usaha-usaha yang kita lakukan setelah usaha pertama gagal kita akan melakukan usaha yang kedua setelah usaha yang kedua gagal kita akan melakukan usaha yang ketiga dan yang kelima adalah kemudian cara mengatasi dalam mental block cara mengatasi mental block yang pertama adalah self-control self-control nah setiap orang pasti punya kapasitas maksimalnya masing-masing maka dari itu kita harus membuat skala prioritas mana hal yang harus kita dahulukan dan mana yang mana hal yang bisa kita simpan terlebih dahulu bukan artinya kita tidak melaksanakan hal tersebut tapi simpan dulu di lain waktu kita kerjakan dan skala prioritas yang urutannya itu yang pertama itu yang kita kerjakan terlebih dahulu nah yang kedua adalah fokus pada saat ini fokus saat ini kita tidak usah terlalu cemas menghadapi masa depan karena ketika hari ini kita berhasil mungkin besok juga bisa berhasil karena hari ini adalah cerminan hari esok kan nah kemudian yang ketiga adalah reef racing atau relax nah teman-teman ketika kita sudah berusaha untuk membuat orang lain bahagia membuat orang lain tertawa teman-teman juga jangan lupa untuk memikirkan diri sendiri karena diri sendiri juga pasti butuh yang namanya hiburan hiburan ataupun sesuatu yang bisa membuat diri kita bahagia ketika teman-teman merasa bosan dengan tugas kuliah atau ketika ada tugas numpuk teman-teman merasa ah yaudah lah keluar kuliah aja bosan capek gitu kan nah ketika teman-teman keluar kampus terus teman-teman melihat ada anak kecil yang gemis-gemis atau ibu-ibu yang yang gemis-gemis juga gitu teman-teman pasti ngerasa gimana gitu rasanya pasti beda ketika teman-teman pertama mengatakan yaudah lah keluar aja kuliah bosan capek gitu kan nah ketika melihat orang yang seperti itu teman-teman pasti merasakan hal yang berbeda seperti kok saya seperti orang yang kurang bersyukur gitu kan nah maka dari itu carilah sesuatu yang membuat teman-teman itu bisa bahagia bisa selalu bersyukur salah satunya jika kalian kumpul-kumpul bersama teman-teman membuat kalian bahagia ngopi-ngopi lakukanlah supaya diri kalian itu ter-refresh kembali gitu nah mungkin pesan dari saya adalah jangan takut untuk keluar dari zona nyaman jangan takut untuk melakukan suatu hal yang baru karena ketika kita hanya berdiam diri di zona nyaman itu tidak akan ada perubahan yang kita lakukan kita hanya stuck di situ tidak akan ada perkembangan nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya maaf apabila banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati